Intro LDI Wonogiri menghilat musda ke-7 Dalam perhelatan itu, pelaksanaan tugas atau PLT Ketua DPD LDI Wonogiri Sutoyo terpilih secara aklamasi sebagai ketua Untuk masa jabatan bakti 2021-2026 Musda LDI Kabupaten Wonogiri dihelat dalam suasana pandemi Musda LDI ke-7 Kabupaten Wonogiri Kepala Kesbang Pal Wonogiri Sularbi yang membuka acara tersebut Mengapresiasi DPD LDI Wonogiri karena mampu melaksanakan amanah organisasi Meskipun dengan protokol kesehatan, sehingga layak di contoh ormas lain Ia juga mengapresiasi LDI Wonogiri yang mengendepankan mekanisme musyawar homofakat Sehingga tidak ada persaingan antar calon ketua Karena LDI merupakan suatu amanah arti ART yang perlu kita hati Sehingga nanti hasil musda ini akan menjadikan suatu wari organisasi kepemimpasan Untuk kedepannya untuk ikut bersama-sama dengan pemerintah Kabupaten Wonogiri Menjalin setiap bisnis antara organisasi LDI dengan Kabupaten Wonogiri Dalam kesempatan yang sama, Sutoyo mengatakan Posisi ketua DPD LDI adalah lapangan amasol yang diterjakan dengan acara kolektif Anggota DPRD Wonogiri ini juga meminta Program kerja dan program organisasi lima tahun ke depan Harus menerima masukan dari Dewan Penasehat dan para senior organisasi Berdasarkan rapat formator yang diketuai Soeharto Musda LDI Wonogiri memilih pengurus harian masa bakti 2021-2026 Yang terdiri dari Ketua Sutoyo, Sekretaris Agung Susanto, Pendahara Umum Weda Hendragiri Dibantu para waktil dan ketua-ketua bagian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.